Pimpinan KPK Kinerja KPK yang saat ini terburuk Bisa menaikkan motivasi kerja Dan kawan-kawan di KPK Kemudian bisa menjalin Apa sih yang menjadi penting menurut Anda saat ini Bagi KPK apa yang harus dilakukan Apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki Yang perlu Menurut kami kalau diubah belum ya Yang penting itu sekarang bagaimana Menaikan motivasi kerja ya Bagaimana KPK bisa Meningkatkan lagi kinerjaan seperti sebelumnya Contohnya misalnya saat ini Semester kemarin itu kan 20 kasus Hanya 10 kasus korupsi Yang ditangani oleh KPK yang masuk Tahap penyidikan, padahal rata-rata Tiap semester mereka menyidik 20 kasus Nah 10 kasus turun itu Karena mereka memang terburuk Sekali ya pada semester kemarin Nah ini yang harus jadi perhatian pimpinan KPK Kedepan, kedua pimpinan KPK Kedepan harus berani ya karena Konserasi politik yang tidak menguntungkan KPK Dan bahkan berusaha terus untuk menyerang KPK Yang membuat KPK itu jadi rumah Nah ini akan membuat pimpinan KPK itu Akan berhadapan dengan situasi yang Apa namanya Konflik berkepanjangan Mas Febri Kalau kita melihatkan pimpinan-pimpinan KPK yang kemarin Terutama itu kan Akhirnya itu mengganggu kinerja KPK Menurut Anda apa yang menjadi penting Bagi calon pimpinan KPK mendatang Sebetulnya harus dimiliki Ya terutama menjaga hubungan Dengan lembaga penaga hukum Dengan kepolisian Dengan kejaksaan Dengan DPR juga ya Harus bisa Komunikasikan dengan baik Bahwa penindakan misalkan ya Itu memang muti penindakan Tidak ada motif-motif lain dibalik itu Kemudian juga pencegahan Bagaimana sistem pencegahan yang sudah dibangun Di situasi pemerintah itu bisa berjalan dengan baik Sehingga korupsi bisa ditekan Baik Mas Febri Terima kasih banyak sudah bersama kami di dialog pagi Mas Febri Bayanti ini kalau kita bicara soal calon pimpinan KPK Ini posisi yang sangat strategis Sangat apa namanya Krusial Dan sangat berbahaya sebetulnya Nah ini Bagaimana pansel bisa memastikan Bahwa calon pimpinan KPK yang saat ini sedang diseleksi Itu betul-betul calon pimpinan KPK yang Kita harapkan bersama tentunya Artinya bukannya the best among the worst Tapi the best among the best gitu Ya jadi begini Kita tahu sendiri keadaan KPK sekarang Dihadang dengan peradilan Dan beberapa kalah itu berarti ada masalah Di dalam teknis juridis Untuk menentukan tersangka Kita dari situ kita lihat bahwa Ada apa sebetulnya Jadi berarti kita harus bicara juga Management internalnya bagaimana Dan kemudian setelah itu Ada beberapa Beberapa Menyatakan bahwa Kadang KPK kan terlalu Terlalu beritanya di awal saja Masih ada kasus-kasus Dimana tersangkanya Sudah 4 tahun Tidak diapa-apakan Dan itu justru menjadi Salah satu alasan Kenapa KPK muncul di tahun 2002 Adalah bahwa Sebetulnya yang jirat 1 sudah bagus Ketika tersangka dalam 3 bulan Sudah naik menjadi terdakwa Nah hal-hal ini seperti Saya setuju dengan DPR berita tadi Bahwa itulah hal-hal itu Kemudian itu tadi Yang terakhir kan Bahkan mulai jirat juga sudah mulai ada Bagaimana Memahami bahwa ada Supervisi dan koordinasi Kemudian kalau kita lihat juga Di dalam Di dalam penjelasannya Bahwa Kasus korupsi Kalau kita baca mendalam Itu kasus korupsi di Indonesia itu banyak Tetapi penegak hukumnya Belum optimal untuk kasus korupsi Karena penegak hukum yang ada Pada waktu itu Juga menangani kasus-kasus lain Namun demikian Bukan berarti Semua kasus korupsi adalah Ditangani KPK Oleh karenanya Muncullah istilah Koordinasi dan supervisi So Di sana tuliskan Tidak memonopoli Itu artinya Tidak mungkin Semua kasus korupsi Ada di Di KPK Terlalu kecil itu bahkan Karena SDMnya sudah Terlalu sedikit Saya sedang berpikir Sebetulnya politika willnya itu gimana Jadi tidak bisa juga hanya menyalahkan KPK Dan calon Calon Komisionernya Dan negara sendiri bagaimana Bagaimana mungkin Untuk kasus yang banyak Dan seperti itu Kejaksaan di sana sekitar Hanya tinggal 90 orang Dari keputusan 40 orang Sebagai penuntut maupun penyidik Sementara kasusnya banyak sekali Seperti ini Yang bisa terjangkau oleh Pasal 6 nya Yaitu untuk Untuk korupsi 1 miliar Yang berkaitan dengan Pendekat hukum Pejabat publik Dan sebagainya Dan kemudian Yang menyedot Perhatian masyarakat Belum lagi dia bisa Mengambil alih dari Kepulisan dan kejaksaan Mana kala Mereka sedang menangani Kasus Meskipun kasusnya Tidak dalam 3 kriteria tadi Tetapi Di sana ada Kecenderungan koruptif Saya katakan gitu saja Seperti Seperti di Hongkong Begitu Hongkong memang Sekarang pencegahan Tetapi Ketika Kasus ditangani oleh Pendekat hukum Dan ada koruptif Langsung Diambil alih Langsung ada penuntutan Jadi Koruptif itu artinya Kenapa sih Kasus ini gak naik-naik Di kepolisian dan kejaksaan Kemungkinannya apa Nah Makanya juga Ini juga saya ingin Sampaikan kepada KPK Calonnya nanti Yang dimaknai Supervisi itu apa Jadi bukan sekedar Halo Jaksa Polisi bagaimana Kasusnya No Bahwa dia harus Melihat Pasalnya Mana yang mau diterapkan Bagaimana sifat lawan hukumnya Ganti Apa Kerugian negaranya Bagaimana Jadi sampai ke unsur Mereka harus Supervisi Ini yang kita harapkan Tapi juga Kalau gitu harus ada Kerelaan dari kejaksaan Dan kepolisian Tentunya sebagai penegak hukum lain Untuk mau di Justru diawali dengan Koordinasi yang baik Supervisi itu kan Terutama Kalau ada Terutama pengalihan Ya Pernah KPK menangani Kasus penyuapan Jaksa yang 50 juta Untuk apa Ya oke Memang yang menangkap tangan KPK Kirimkan aja ke Jaksaan Supervisi Anda Kejaksaan Kepolisian Menggunakan pasal berapa Unsurnya ini bagaimana Formnya Unsur ini Jadi Jadi memang memperlihatkan Bukan sekedar Supervisi dan Koordinasi Apalagi koordinasi Hanya sekedar MOU Itu apa Ya kan Jadi harus Oleh Oleh yang disupervisi itu Kita juga KPK juga mendapatkan Suatu penghargaan Bahwa Penyidik KPK Jaksa KPK Ya harus lebih Lebih memahami Tentang unsur-unsur itu Tidak perlu ada MOU Karena memang undang-undang Sudah mengatur itu Ya kan selalu Kita selalu bermain di ranah MOU sudah Tapi bukan itu Tapi konkretisasinya bagaimana Nah Singkat saja Mbak Yenti Yang kita harapkan adalah Calon pimpinan KPK itu Memang yang Punya integritas Yang bersih tentunya Dan tegas Tegas Ya leadershipnya ada Leadershipnya ada Tidak tersandra oleh Kepentingan misalnya Dia dari 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 kelompoknya yang lalu Atau titipan siapa Titipan siapa Saya pasti masih ada juga Yang kayak gitu Di Pandangan masyarakat Di capim Yang Yang Mendaftar itu Pasti ada yang titipan gitu Tapi Bagaimana pansal bisa menjamin Bahwa Mereka yang akan terpilih nanti Betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat Saya tidak bisa menjamin Saya berharap dan kita sudah melakukan sesuatu Sampai saat ini Sesuai dengan harapan Yang diharapkan oleh undang-undang Tapi kalau menjamin tidak Karena apa Yang diharapkan kan mereka koruptif Koruptif itu bisa Koruptif itu ya Jangan diharapkan korupsi dalam artian ini Koruptif itu adalah Melakukan tindakan-tindakan busuk Misalnya Kalau kasus dari kelompoknya Atau partainya jangan Atau dia menerima dan sebagainya Tapi mereka punya kewenangan disitu Nah Padahal Dari teori hukum bidana Terutama tentang korupsi Yang membuat orang menjadi koruptif itu adalah Power Jadi pada waktu ini kan kita akan memberikan nilau anda Nanti jadi punya kewenangan Nah disana Ya tentu Tidak mungkin saya menjamin Semoga dengan perhitungan sekarang Nanti dia tidak akan Tergiurlah oleh apapun Tetapi bahwa itu kembali kepada Saya berharap mereka sesuai Pada pribadi masing-masing Oh iya Sesuai dengan Personal assessment dalam hal ini Power tends to corrupt Mbak Yanti Terima kasih Sudah bersama kami Di Diala Pagi